Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Kumpum Sanjaya Dan kali ini ada kasus menarik Ada pedagang online di marketplace Yang rugi ongkir sampai 540 ribu Apa penyebabnya? Simak video ini Yang pertama Dia mendapatkan orderan dari Bukalapak Dengan rincian beratnya itu 90 ribu gram Atau 90 kilogram Total belanjaannya itu 2.400.000 Dan ongkirnya itu 950 Kalau ditotalkan semuanya itu 3.350.000 Setelah transaksi tersebut selesai Dia mendapatkan rincian Total berat barang 90 ribu gram Atau 90 kilogram Total belanjaannya 2.400.000 Sama Ongkos kirimnya 950.000 Sama Tetapi disini ada keterangan Potongan ongkos kirim 540.000 Jadi total semuanya itu 2.810.000 Dia rugi ongkir 540.000 Kasusnya Setelah ditanya-tanya Karena ini kasusnya di komunitas ya Dia tanya-tanya di komunitas Ini kan pakai bahasa Sunda Saya translate-in aja pakai Indonesia Jadi dia membuat 1 paket Menjadi 2 resi dipecah gitu kan Nah disinilah akar permasalahannya Menjadi rugi ongkir 540.000 Mungkin buat Pedagang-pedagang online yang lama Pedagang-pedagang marketplace lama Ini sudah kebaca ya Apa kesalahannya Tapi buat kalian yang belum tahu Bisa Menjadi Ilmu baru lah Atau pengalaman baru Buat kalian Jadi tidak melakukan hal seperti ini Rinciannya seperti ini Kesalahannya Dia memecah Memecah paket yang harusnya 1 resi Menjadi 2 resi Alasannya dia Kenapa dia menggunakan 2 resi Untuk 1 paket Karena Barang tersebut Menjadi Kena volume Yang tertera di Bukalapak 90 kg Pas di Kasih ke ekspedisi Ternyata menjadi 100 kg Nah Si penjual tersebut Berinisiatif Untuk menjadikan 2 resi Memecah paket tersebut Menjadi 2 resi Jadi paket tersebut Tidak kena volume Terus Dia menggunakan Kode booking Nah kode booking Kan suka Ada ya Biar kita Nganteri Pas di ekspedisi Dan mempercepat Kita juga Kita suka Membuat paket tersebut Menjadi kode booking Sebenarnya Kasus seperti ini Maupun pakai Resi kode booking Atau resi manual Pasti bakal rugi sih Kalau 1 paket Dijadikan 2 resi Cuman ini karena Kasusnya pakai kode booking Kita jelasin Dengan kata-kata kode bookingnya Jadi Si sistem marketplace tersebut Hanya membaca Resi Dari kode booking Tidak membaca Resi manualnya Karena dia tidak tahu Bukalapak tidak tahu Bahwa Kita sebagai penjual Memecah paket tersebut Jadi Dia mengirimkan paket Dengan kode booking Dengan rincian ongkirnya itu 410 ribu Nah jadi Dari 950 ribu Dia Dia rugi 540 ribu 540 ribu ini adalah Resi manual Yang tidak diketahui Oleh Bukalapak Jadi Otomatis Dia rugi 540 ribu Karena Bukalapak Tidak mengetahui Bahwa Paket tersebut Dijadikan 2 resi Kesalahan seperti ini Kita tidak bisa Menyalahkan pihak Sepedisi Ataupun Bukalapak Sebaiknya Kita menjadari Bahwa kita itu Penjual sudah mengetahui Kalau barang kita itu Kena volume Jadi Kalau ada keses seperti ini Kita tidak Berinisiatif Atau mencari jalan keluar sendiri Untuk membuat 2 resi Atau dipecang lah paketnya Jadi Sebenarnya Hitung volume juga gampang kok Kita sebagai penjual Kalau Mau posting produk Sebaiknya kita Menghitung Volume produk tersebut Rumusnya Panjang Kali lebar Kali tinggi Dibagi 6 ribu Nanti kena Hitungan Kilogramnya berapa Kalau sudah teranjur Ini terjadi Solusinya Kalau sudah dipotong Sama marketplace Solusinya Kita harus cepat hubungi Pusat bantuan Di marketplace Di marketplace Yang terjadi Misalkan ini kan Terjadinya Terjadinya di Bukalapak Kita harus segera Hubungi Pusat bantuannya Ada di Websitenya Ada di Telegram Ada Dan menurut saya Kalau ada Masalah Sebenarnya Yang paling Pest Respon itu Adalah Bukalapak Karena Bukalapak Ada Ia chat Live Di Telegram Yaitu Bukabantuan Underskotbot Kalau tidak salah ya Jadi Kalian Segera Hubungi mereka Dan Jelaskan Apa Jelaskan Apa adanya Yang terjadi Kasusnya Gimana Dan Pastinya Kalian Siapkan Bukti-bukti Misalkan Dari Screenshot Rejian Transaksi Resi-resinya Gitu kan Terus Alasannya Gimana Pokoknya Kalian Jujur Ajalah Disana Nanti Tim Bukalapak Juga Langsung Pest Respon Kok Nah Sarannya Biar ini Tidak Terjadi Jangan Memecahkan Paket Menjadi Dua Resi Untuk Orderan Di Marketplace Itu Harus Dihindari Apapun Itu Alasannya Misalkan Kena Volume Gitu Kan Atau Apalah Jangan Dipecah Jangan Dipecah Menjadi Dua Resi Kalau Satu Resi Tetap Satu Resi Aja Gitu Kan Kalau Emang Kena Volume Terus Terpaksa Harus Dijadikan Dua Resi Sebaiknya Kita Hubungi Dulu Pembeli Jangan Langsung Memecah Paket Kita Hubungi Dulu Pembeli Kita Bilangin Dulu Ke Pembeli Bahwa Paket Ini Kena Volume Ya Awalnya Beratnya 90 Kilo Bisa Jadi 100 Kilo Kena Kena Volume Nah Gimana Ini Selisih Ongkirnya Apa Mau Ditransfer Atau Mungkin Dikurangin Barangnya Atau Gimana Dicek Dulu Cari Solusi Bareng Sama Pembeli Pokoknya Jangan Memecah Paket Menjadi Dua Resi Nah Kalau Udah Dapet Solusinya Kan Enang Bisa Langsung Dikirim Nah Sarannya Buat Pedagang Pedagang Pemula Sebaiknya Banyak Banyakin Ikut Kopdar Kopdar Di Komunitas Komunitas Pedagang Online Di Kota Kota Sendiri Banyak Di Semua Kota Udah Ada Komunitas Komunitasnya Kalian Bisa Sharing Apa Yang Terjadi Kalian Bisa Mengetahui Lebih Cepat Apa Yang Mengakibatkan Kecelakaan Diri Kalian Sendiri Di Perjualan Online Karena Banyak Masta Masta Atau Pedagang Pedagang Online Yang Sudah Lama Berjualan Online Jadi Kesimpulannya Kalau Kita Punya Orderan Dari Marketplace Jangan Memecah Paket Menjadi Dua Resi Apapun Itu Alasannya Maupun Resi Kode Boking Atau Resi Manual Pokoknya Jangan Dijadikan Dua Paket Kita Ikuti Aturannya Satu Paket Karena Sistem Itu Membaca Satu Resi Bukan Dua Resi Yang Kita Buat Jadi Buat Kalian Pelapak Atau Pedagang Online Pemula Sebaiknya Jangan Membuat Dua Resi Untuk Satu Paket Ya Oke Terima kasih Semoga Video ini Membantu Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Kalau Kalian Suka Video Ini Oke Assalamualaikum Sebaiknya Sebaiknya setup Terima kasih telah menonton!